Pemirsa Hasanah, kita sering mendengar tentang tuyul, makhluk goib yang digunakan untuk pesugihan dan mencuri uang. Umumnya, aksi pencurian oleh tuyul ini banyak dilakukan di rumah-rumah warga. Fenomena ini kemudian menimbulkan tanya, jika memang tugas tuyul mencuri uang, mengapa tidak mencuri di mesin ATM atau di bank saja? Uang di ATM dan bank jelas lebih banyak daripada uang yang disimpan di rumah. Nah, apalagi makhluk goib seperti tuyul dipercaya bisa menembus tembok dengan mudah, sehingga menembus di bingbang atau mesin ATM seharusnya mudah dilakukan tuyul. Lalu, benarkah jin bisa menembus tembok dan masuk ke tempat yang sudah dikunci rapat? Selain itu, ada juga kepercayaan yang mengatakan tuyul tidak bisa mengambil uang yang diikat karet. Sehingga, sebagian masyarakat ketika menyimpan atau membawa uang akan mengikatnya dengan karet agar tidak hilang dicuri tuyul. Benarkah demikian? Apakah uang yang diikat karet memang bisa menghalangi jin dari mencurinya? Menurut rumor yang beredar, konon tuyul tidak bisa menembus dan mengambil uang yang dikurung dalam dinding besi. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengambil uang di ATM maupun bank yang umumnya disimpan dalam tempat atau berangkas besi. Kepercayaan tentang kemampuan tuyul atau makhluk goib yang bisa menembus tembok tidaklah tepat. Nabi SAW yang mengabarkan, jin atau setan tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang terkunci. Rasul SAW bersabda, Kunci lah pintu, pasang lah tutup tempat air, tutuplah bejana dan matikan lampu. Sesungguhnya, setan itu tidak mampu membuka pintu yang terkunci, tidak bisa melepas ikatan dan tidak bisa membuka bejana. Jika kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk menutupnya, kecuali hanya meletakkan lidi di atas bejana itu, maka lakukanlah itu dengan menyebut nama Allah. Hadis Riwayat Muslim Dalam riwayat lain disebutkan, Tutuplah pintu-pintu dan ucapkanlah bismillah, karena sesungguhnya setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Imam Anawawi menjelaskan, perintah untuk menutup pintu bertujuan agar setan menjauh dari rumah dan tidak bercampur dengan manusia. Sebab setan tidak mampu membuka wadah yang tertutup, begitu pula pintu yang terkunci. Ini menunjukkan tuyul dan jin lainnya tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan memasuki tempat-tempat yang telah ditutup rapat. Apalagi jika ketika menutup tempat-tempat itu disertai dengan membaca basmalah. Karena Rasulullah SAW pernah menuturkan, setan memang bisa memasuki rumah seseorang jika orang itu tidak membaca basmalah ketika masuk rumahnya. Jika seseorang memasuki rumahnya, lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya. Begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya. Kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya, setan pun mengatakan pada teman-temannya. Saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Hadis Riwayat Muslim Artinya, selama seseorang menutup rumah, bejana, lemari, laci, dan tempat-tempat lainnya dengan rapat. Dan dengan mengucapkan basmalah ketika menutupnya, maka tuyul maupun jin lain tidak akan bisa membukanya. Wallahu'alam, biso'ab. Selamat menikmati. Selamat menikmati.